Luo Zheng melihat adegan ini, mengungkapkan warna kejutan Monster kecil ini memenjarakan diri mereka sendiri Dan mereka bertarung dengan ular terbang berkepala dua tanpa peduli hidup dan mati Dan kemudian mengirim diri mereka ke tempat itu Tujuannya adalah manik-manik coklat ini Monster kecil ini juga orang asli di ruang ini Luo Zheng bertanya Pria yang sangat cantik itu menganggup dengan santai dan berkata Itu juga dianggap bahwa mereka pada awalnya adalah ras di dunia para tuan Setelah para tuan menempati ruang ini, mereka ditebar keluar Perlombaan dunia in vivo Setelah mendengar ini, Luo Zheng terkejut lagi Karakter apa yang menjadi tuan mereka? Apakah hanya makhluk hidup di tubuh dunia yang begitu kuat? Ular terbang berkepala dua itu Luo Zheng bertanya lagi Juga, pria halus itu menganggup Jawabannya adalah bahwa Luo Zheng agak bingung Tapi saya bisa melihat bahwa mereka saling membunuh Itu adalah niat yang disengaja dari tuan, kata lelaki yang cerdas Ada tiga saham di ruang ini Ras Pada awalnya, Master hanya menebar piton berkepala dua Tetapi setelah waktu yang lama, piton berkepala dua hampir di seluruh ruang Dan Master tidak memiliki cara untuk memperkenalkan dua balapan lainnya Tiga ras mereka seimbang satu sama lain untuk membatasi jumlah mereka Petik 2 Luo Zheng menganggup Tetapi bertanya dalam benaknya 95527 Anda tidak mengatakan bahwa ruang ini dikendalikan oleh dewa kuno yang kacau Pernyataan pria yang luar biasa ini sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan pada tahun 1955 9527 juga bingung Pada akhirnya, dia hanya bisa mengatakan, mari kita tanyakan semangat Giyok Mungkin dia tahu Semangat Safir mewakili peradaban Giyok Dan seluruh peradaban Safir hampir menempati seluruh kekacauan Dan bahkan semangat Safir sendiri telah berfungsi sebagai dewa kekacauan kuno Dan baru saja dikatakan dalam 9 banding 527 Ini lahir pada peradaban nomor 77 Dan peradaban King Yu adalah 749 Peradaban King Yu harus memiliki pemahaman yang baik tentang ruang ini Setelah Luo Zheng mengikuti pria anggun itu ke pintu Ia berjalan di sepanjang lorong sempit Memanfaatkan kesempatan ini untuk menghidupkan kembali inkarnasi tubuh Pada awalnya, untuk membiarkan roh jiwa Giyok mengajar Luo Nian Luo Zheng secara khusus membuka ruang untuk satu sisi Di ruang ini, hanya roh Luo Nian dan Safir yang bisa masuk dan keluar dengan bebas Dan alamnya sangat sepi Di halaman terbuka, roh Safir duduk di atas Sementara Luo Nian berjongkok dan menutup matanya Di belakang tubuh Luo Nian, ada sinar biru halus yang berputar-putar Dan berubah menjadi teratai Safir halus Di bawah lingkaran lotus yang tenang Permukaan tubuh Luo Nian juga menunjukkan sentuhan hijau Saat ketika inkarnasi tubuh Luo Zheng masuk ke ruang ini Roh Giyok telah terdeteksi Tuan Safir, Luo Zheng melengkungkan tangannya ke arah Roh Giyok Roh Safir juga merespons dengan belati Pada saat yang sama, dia berkata Bakat ahli sihir itu sungguh luar biasa Dalam waktu singkat, dia telah menumbuhkan roh-roh ke tingkat ketiga Sebagai kekuatan dominan Peradaban Jadeite juga telah menciptakan Kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya Qingling Ying Zhao Adalah praktik pemurnian demi Luo Nian Pada awalnya, semangat Giyok juga khawatir Bahwa sulit untuk menumbuhkan kekuatan magis Peradaban Giyok Setelah semua, ada juga kesenjangan antara ras dan etnis Terutama Jadeite Sangat berbeda dengan darah dan daging lainnya Saya tidak berharap bahwa di bawah budidaya Luo Nian Itu sangat lancar Pandangan Luo Zheng melirik Luo Nian Yang berkonsentrasi pada budidaya Lampu hijau zamrut yang permukaan tubuh Luo Nian sangat stabil Meskipun tidak sebagus tubuhnya sendiri Tahap ini bisa mencapai tingkat seperti itu Sangat menakjubkan Luo Nian telah berkonsentrasi pada pendirian Dan belum memperhatikan kedatangan Luo Zheng Ada Profesor Mersafir Dan mereka membuat kemajuan pesat Tetapi saya datang ke sini untuk hal-hal lain Kata Luo Zheng Ada apa? Tanya Roh Safir Aku harus menemukan kekurangan kedua dari energi jalan Kata Luo Zheng dengan tenang Apa? Kamu menemukannya? Apa kekurangannya? Apakah kamu tidak salah? Roh Safir jelas tertegun Luo Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata Seharusnya tidak salah Itu busur yang mirip dengan Suan Lei Shinto Sisi lain juga jurusan energi fusi Dan mengintegrasikan busur ke dalam energi fusi Jangan mengerti Tanya Roh Safir dengan mendesak Perlu untuk mengetahui bahwa sayap peradaban King Yu Telah menghabiskan banyak upaya pada darah dan para dewa Dan telah mengalami cobaan dan waktu yang tak terhitung jumlahnya Sudah berapa lama sekarang? Luo Zheng telah menemukan cacat kedua Sungguh luar biasa Roh Batu Giok secara alami bersemangat Belum? Mata Luo Zheng rumit Aku dibuang ke ruang di dunia wuyuan Pengasingan luar angkasa Tanya Roh Safir Ini bukan masalah Siapa yang tahu bahwa Luo Zheng menggelengkan kepalanya Dan berkata Itu adalah ruang yang dihapus Mendengarkan ucapan Luo Zheng bahwa ada warna aneh di wajah Roh Safir Kamu telah dihapus oleh anak kebenaran Apakah itu dihapus dari kekacauan? Yah Luo Zheng mengangguk Siapa yang tahu ada sedikit senyum tak berdaya di wajah Roh Safir Ini kebetulan Ketika saya adalah putra kebenaran Saya menguasai kebenaran ruang Apa? Alis Luo Zheng tiba-tiba menghantam Apakah itu diasingkan di ruang ini? Bisakah ada cara untuk kembali? Tidak ada rahasia di ruang ini Dan minat Luo Zheng tidak besar Dia hanya ingin kembali ke dunia wuyuan dengan cepat Jika aku adalah putra kebenaran Alam dapat membantumu untuk kembali Kecuali jika dewa kuno yang kacau balau kamu ditembak Jika tidak maka tidak akan kembali Roh Giok sangat yakin Gunung itu adalah detasemen dewa kekacauan kuno Kemampuan gunung itu dapat diasingkan Tetapi mungkin tidak dapat didaur ulang Lagi pula Luo Zheng tidak bisa menaruh harapan pada lawannya Melihat bahwa wajah Luo Zheng agak mengecewakan Semangat Safir melanjutkan Jangan melihat ruang ini kosong Saya telah menghapus makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya Bahkan termasuk beberapa ras melawan peradaban Safir Dan beberapa tidak dapat menanganinya Ancaman Dan simpul energi yang meletus kapan saja Kristal Kosong Luo Zheng menatap roh batu Giok dengan tatapan aneh Potongan kosong ini tidak kosong Dan berbagai bangkai kapal terjalin Seperti stasiun sampah besar Roh Safir memperhatikan ekspresi Luo Zheng Dan segera berkata Apakah itu salah Ada banyak bangkai kapal di ruang ini Serta gunung dan kerikil Semuanya Mengambang di dalamnya Jawab Luo Zheng Bagaimana mungkin Semangat Safir akrab dengan ruang kosong ini Ia mengatakan Menghapus materi di ruang ini Akan sepenuhnya dihapus sesekali Jika tidak didaur ulang Itu adalah makhluk hidup Atau mayat akan hilang sepenuhnya Bagaimana bisa seperti yang kamu katakan Kamu Bawa saya untuk melihat Petik 2 Melihat reaksi semangat Safir Luo Zheng memahami bahwa Perubahan dalam ruang ini Bahkan mungkin tidak jelas Bagi jiwa Safir Dewa-dewa kuno yang kacau Yang mengendalikan aturan ruang terdalam Memang memiliki hak untuk menghapus ruang Namun hak ini bisa disesali Jika Anda merasa telah menghapusnya Anda dapat mendaur ulangnya Dalam batas waktu tertentu Tetapi tidak berguna setelah waktu ini Roh Safir telah melayani Sebagai putra kebenaran Yang mengendalikan ruang Dan sangat jelas Hal-hal aneh yang dikatakan Luo Zheng Dan bahkan menemukan Energi Ark Kekurangan ini Bahkan lebih mengejutkannya Setelah Luo Zheng menolak Inkarnasi para dewa Ia juga mengundang Roh Batu Giok ke tubuhnya sendiri Dan bersembunyi di tubuhnya sendiri Ketika 9250 awalnya Menyadari keberadaan Roh Batu Giok Dua Dewa kuno yang kacau Tetap bersama Tetapi tidak ada banyak keanehan Dan mereka diam-diam Mengamati pemandangan sekitarnya Jalan antariksa ini tidak panjang Telah berakhir dalam waktu singkat Dan ada gerbang kuno Yang identik di ujungnya Ketika pemuda itu mendorong pintu kuno Yang muncul di depannya adalah Kolom perunggu besar Yang seperti ular halus Terjerat dengan sudut yang unik Ketika Luo Zheng baru saja Diasingkan di ruang ini Dia telah memperhatikan kolom Berwarna perunggu ini Tetapi jaraknya sangat jauh Di bawah harapan melihat adalah Garis emas gelap Di belakang kolom tipis adalah Ujung ruang Di ujung ruang bukan lapisan dinding Tetapi sepotong bulu hitam Hei Apa yang salah dengan kolomnya? Mengapa ini terlihat? Ini? Ini? Suara roh safir membawa sedikit Kengerian dan keraguan Maksudmu kolom tipis ini? Luo Zheng bertanya Ya, pilar-pilar ini adalah Fondasi ruang ini Mereka tidak bisa dihancurkan Mereka tidak bisa dihancurkan oleh Putra Kebenaran Setiap kali kolom dihapus Semua materi di ruang itu Akan dihapus dan dikembalikan Kedalam kekosongan Tapi sekarang ini seperti ini Spirit safir terlihat Kekosongan di kejauhan Meskipun gerbang kuno ini Telah menyebarkan Luo Zheng Dalam jarak yang cukup jauh Ia masih dapat melihat puing-puing di kejauhan Dan puing-puing itu membentuk potongan reruntuhan Setelah melihat reruntuhan yang dikatakan Luo Zheng Roh Batu Giok benar-benar dipahami Dan ruang ini memang memiliki masalah Karena kamu mengendalikan kebenaran spasial kekacauan Apakah kamu menemukan sesuatu yang berbeda? Kata 9 banding 527 Tuan mereka lahir pada ke-77 Tetapi kamu dilahirkan pada 749 Petik 2.2 Ada lebih dari 600 kata di antara mereka Dan dikatakan bahwa kekacauan telah menghancurkan Lebih dari 600 kali Dalam proses ini Lebih dari 600 makhluk telah menjadi dewa kuno yang kacau Dan mereka bertanggung jawab atas kebenaran ruang yang mendasarinya 77 umat manusia Entah bersembunyi di sisi lain bang Belum bisa turun atau bersembunyi di kekosongan ini Proses persembunyian Tidak hanya untuk menghindari penghapusan kolom lengkap Tetapi juga untuk menghindari mata dan telinga dewa kuno yang kacau Ini terlalu sulit Aku tidak pernah memperhatikan perbedaan ini Roh safir menggelengkan kepalanya Pada kesempatan komunikasi antara roh safir dan pukul 9.57 Pemuda Siuki berkata kepada Luo Zheng Ini saatnya Tolong ikut denganku Dimana kamu akan membawaku Luo Zheng akhirnya tidak bisa tidak bertanya Wanita menggoda itu tersenyum manis Sisi lain Luo Zheng mengikuti tatapannya dan melihat sebuah simpul di persimpangan kolom Dan pembangunan sebuah istana Bentuk dan pengerjaan istana ini benar-benar berbeda dari yang biasa dilihat Luo Zheng Setelah memasuki istana Luo Zheng melihat sekeliling dan bertanya Hanya kalian berdua yang tinggal di istana ini Pria tampan itu menganggup dan berkata Si Zun dan saudara-saudara lainnya telah pergi Pergi Mereka telah kembali ke kekacauan Luo Zheng dao Wanita menggoda itu menggelengkan kepalanya dan berkata Mereka telah keluar dari kekacauan Di luar kekacauan, Luo Zheng menarik nafas Bahkan semangat safir dan 9252 terkejut Seluruh pengalaman kacau belum dipecah Karena keberadaan pantai lain, banyak petunjuk telah disimpan di sisi lain Jika Anda bisa memanjat puncak bang, Anda selalu dapat memahami rahasia kekacauan Tapi apa yang ada di balik kekacauan selalu menjadi misteri Keduanya melihat reaksi Luo Zheng, dan mereka tersenyum Meskipun mereka belum pernah ke dunia ibu Mereka telah mendengar tentang dunia ibu dari mulut guru Dari saat seluruh kekacauan lahir, tidak ada yang pernah meninggalkan kekacauan Kekacauan tidak dapat diatasi dan merupakan kebenaran absolut Tetapi sang guru telah melakukannya, dan mereka bangga karenanya Cepat tanyakan kepada mereka, bagaimana cara keluar, apa kekacauan di luar Pukul 9.27 dan semangat Diok juga mendesak jalan Pada saat 9252 dan roh safir Ada sangat sedikit rahasia yang dapat menyebabkan mereka menjadi baik Dan mengapa mereka benar-benar tidak sabar untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di luar kekacauan Saya tidak tahu bagaimana kedua tuan keluar Bagaimana dengan kekacauan? Tanya Luo Zheng Siapa yang tahu bahwa wanita penggoda menggelengkan kepalanya Ruang di luar kekacauan tidak dapat dijelaskan Sang guru juga mengatakan bahwa setidaknya bahasa kita tidak dapat digambarkan Itu hanya dapat dialami dan tidak dapat dipahami Mengapa kedua orang itu tidak meninggalkan tempat itu bersama guru dan memasuki wilayah asing? Luo Zheng bertanya Wajah lelaki yang lembut itu menunjukkan sedikit ketidakberdayaan Dan segera berkata Kata-kata guru itu hormat Kami tidak berani mengikuti Guru itu menghormati Mari kita tunggu kedatanganmu Aku Kamu yakin akan datang Luo Zheng mendengus Luo Zheng dilahirkan dalam putaran kekacauan ini Dan dia tidak pernah melihat tuan mereka Retorika mereka terdengar sangat palsu Siapa yang tahu bahwa Siuki berkata Si Zun mengatakan bahwa kekacauan akan cepat atau lambat akan melalui babak final Ketika keos Teran sekali lagi dalam ayunan penuh Ketika itu pada saat yang paling kritis Anda adalah manusia pertama yang kami temukan Dan berita itu juga dibawa Patuhi perhitungan guru Petik 2 Makhluk yang lahir di setiap putaran kekacauan benar-benar berbeda Dan perbedaan antara Ming dan Ming juga sangat besar Pada tanggal 77 Teran lahir Dan dinasti Ming tidak pernah melihat Teran lagi Tetapi sekarang putaran kekacauan ini Reproduksi Teran Adalah hal yang tidak normal dalam dirinya sendiri Sekarang orang-orang di dunia ibu tidak disebut kekuatan Tingkat dominan Tetapi setelah tahun-tahun perkembangan ini Mereka juga telah menjadi kekuatan super Perkembangan semacam itu bukan kebetulan Lalu mengapa hormat gurumu? Luo Zheng bertanya lagi Pria halus itu tersenyum sedikit Guru itu menghormat dan menyelinap ke ruang Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Dia mengatakan bahwa satu-satunya kepercayaan pada hidup Adalah untuk orang-orang yang dulu Dia berbalik dan memandangi sebuah patung di istana Tempat di bawah patung itu ada kata Worry of the Worry Luo Zheng juga melihat tatapan pria tampan itu Dan melihat nama di bawah patung itu Nama kedua tuan adalah raja yang bebas khawatir Luo Zheng bertanya Ya, pria tampan dan wanita penggoda itu mengangguk Dan wajahnya dipuja Dari kata-kata pria tampan itu Luo Zheng telah memperoleh beberapa informasi yang cukup kritis Teran pernah berkembang dalam kekacauan Dan peradaban Teran, seperti peradaban lain Gagal menyelesaikan pendekatan akhir Dan akhirnya harus bersembunyi di sisi lain Namun, orang-orang di sisi lain tampaknya tidak memiliki reputasi dalam banyak tahun Dan mereka harus bersembunyi seperti peradaban King Yu Bukan kebetulan bahwa umat manusia dilahirkan dalam putaran kekacauan ini Mungkin itu cara yang digunakan oleh orang lain di sisi lain Ras manusia dilahirkan kembali dan kembali ke kekacauan Dan secara bertahap berkembang oleh beberapa minoritas seperti Jiuli, Bear, Shen Nong, dan Tiangong Pasangan pria dan wanita ini mengatakan bahwa mereka menunggu kedatangan mereka Daripada menunggu kedatangan manusia Ketika Luo Zheng muncul, itu berarti bahwa rencana peradaban manusia telah dimulai Apakah keduanya setuju dengan kesimpulan saya? Luo Zheng menggunakan kesadaran untuk berkomunikasi dengan roh Giok-Giok Roh Safir dan 9 banding 527 sama-sama tubuh spiritual dengan kebijaksanaan besar Spekulasi di hati Luo Zheng cukup lengkap, tetapi segera dikatakan pada 9 banding 527 Umat manusia saat ini tidak bersatu, bahkan jika Anda berspekulasi faktanya Ras manusia yang lahir dalam putaran kekacauan ini diciptakan oleh peradaban manusia Ada beruang, istana surgawi, dan bahkan fuksi dari lisan Mereka tidak bersatu atau bahkan bermusuhan Petik 2 Ketika saya mendengar ini, wajah Luo Zheng juga agak bingung Jika peradaban manusia ingin mencapai tujuan apa, umat manusia yang diciptakan haruslah keseluruhan Mengapa ada beberapa cabang, dan bahkan masing-masing menempati tempat yang berbeda Posisi, pilih jalan yang berbeda Seharusnya ada sesuatu yang salah, kata Roh Safir Karena kehasannya, sisi lain dari pantai tidak dapat jatuh bebas ke dalam kekacauan Hanya satu juru bicara yang dapat dipilih untuk melakukan perang juru bicara Kontrol makhluk yang kacau itu terlalu kecil Naik, kalau begitu kamu punya juru bicara Luo Zheng berkata dengan rasa ingin tahu Tentu saja, Roh Safir berkata, dari awal peradaban 751, pada awal setiap putaran peradaban Peradaban JDT memiliki juru bicara Sampai saat itu kami kehilangan dan bersembunyi di hari ke-13 sebelum berhenti Ada beberapa juru bicara manapun mengkhianati kita, dan hal semacam ini sangat umum di sisi lain Jiwa-jiwa dalam kekacauan memasuki sisi lain untuk mengejar kekuatan yang lebih kuat Dapat dipilih sebagai juru bicara peradaban, bukan peluang besar kegigihan Orang seperti itu sering menolak untuk menyerah pada status, pembicara, dan akhirnya karena pilihan yang berbeda Mengkhianati peradaban dukungan mereka, hal semacam ini itu sering terjadi Kekacauan Safir jauh lebih kacau daripada 953, dan ia secara alami memiliki lebih banyak suara dalam hal ini Setelah membuat komunikasi sementara di benaknya, Luo Zheng bertanya kepada pria tampan itu Raja yang bebas kekhawatiran dapat mengendalikan dunia ini Memang sosok yang hebat, tapi aku tidak tahu bagaimana dia merencanakan Siapa tahu seorang pria dan wanita menggelengkan kepala mereka di semak-semak, tidak ada maksud dari sang guru Kita tidak tahu apa itu, dia baru saja meninggalkan kita di sini, menunggu manusia pertama diasingkan Jika itu adalah makhluk buangan lainnya, tanya Luo Zheng Dalam kekacauan dewa-dewa kuno yang kacau, mungkin ada banyak ruang yang harus dihapus Mungkin, banyak alien telah dihapus ke dalam ruang ini Semua terbunuh, pria tampan itu menjawab dengan tenang Wanita yang menggoda itu juga tertawa, beberapa waktu yang lalu, ada ruang besar yang dikirim ke sini Tetapi banyak orang kuat datang, dan mereka semua dibunuh oleh saudara-saudara Saya tidak punya waktu untuk menembak Setelah mendengar jawaban ceroboh ini, Luo Zheng berdiri di tempat yang sama untuk sementara waktu Mungkinkah lawan dari dewa kekacauan kuno, bukankah eksistensi yang kuat dalam kekacauan, maka eksistensi yang kuat akan dibunuh oleh dua orang di depan Anda Pasangan pria dan wanita ini tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Tidak ada keraguan dalam pikiran, apa yang mereka katakan benar Raja yang tidak khawatir sudah menjelaskannya Jika ada perlombaan, apa yang harus saya lakukan? Tanya Luo Zheng Wanita yang menggoda itu menatap Luo Zheng Wan dan tersenyum Tentu saja, di sini menunggu guru untuk kembali Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Alis Luo Zheng berkerut Jika waktunya terlalu lama, akhir dunia Wuyuan akan menyusahkan Pria tampan itu menggelengkan kepalanya dan berkata Saya tidak tahu, waktu untuk kembalinya sang guru tidak tetap Kembalinya yang terakhir adalah sebelum 800 unit waktu Kali ini tidak boleh melebihi waktu ini 800 unit waktu, berapa lama itu? Luo Zheng Yie bertanya dengan mata tertutup Menurut waktu yang kacau, satuan waktu adalah 10.000 tahun Kata pria tampan itu dengan tenang Petik 2, petik 2 Luo Zheng mendengar ini dan tiba-tiba menghilang Wang Yie yang bebas rasa khawatir meninggalkan 8 juta tahun Dia tidak akan pernah bisa tinggal di tempat hantu ini selama 8 juta tahun Kamu sepertinya sedang terburu-buru Wanita yang menggoda itu memperhatikan ekspresi Luo Zheng Dan bertanya sambil tersenyum Ya, ada beberapa hal dalam kekacauan yang ingin dihadapi Bisakah Anda memiliki cara untuk pergi dari sini? Luo Zheng berkata dengan rumit Wanita menggoda itu menggelengkan kepalanya Mungkin Tuhan bisa melakukannya Bisakah ada cara untuk mewariskan Tuhanmu? Luo Zheng bertanya lagi Wanita menggoda dan lelaki tampan saling memandang Dan lelaki tampan itu berkata Ini baik-baik saja Tuannya mengatakan bahwa jika kelompok etnis diasingkan Mereka dapat menemukannya untuk kembali ke pertama kalinya Wajah Luo Zheng, Lucy berkata Apakah kamu mau pergi sekarang? Pria tampan itu memikirkannya dan berkata Kamu ikut aku Ada gerbang kuno lain di belakang istana Setelah memasuki gerbang dengan Luo Zheng Keduanya datang ke ujung dunia Yaitu, dinding ditutupi dengan bulu hitam Bagian atas dan bawah dinding Kiri dan kanan Tidak bisa melihat ujungnya Berdiri di depan dinding Tidak peduli seberapa besar makhluk itu Mereka merasa sangat kecil Tidak jauh dari Luo Zheng Ada sebuah gua melingkar kecil Tidak mungkin membuat suara di sini Jika kamu ingin melewati guru Kamu hanya bisa melampaui kekacauan Ini adalah jalan menuju kekacauan Pria tampan itu memperkenalkan Luo Zheng dengan penasaran memandangi lorong itu Dan bertanya Lubang ini Tetapi apa yang digali gurumu? Ya Kata lelaki tampan itu sambil mengangguk Sebelum kita dilahirkan Si Zun telah menggali di sini Aku telah menggali 8 juta unit waktu untuk menggali Tuan juga kegigihan 8 juta unit waktu Yaitu 8 miliar tahun Memang merupakan periode waktu yang panjang dan mengerikan Aku tidak percaya bahwa ada orang di dunia yang bisa menggali melalui kekacauan Roh Safir bergumam di Luo Zheng Aku juga tidak percaya Kata yang sama di 9 banding 527 Pemahaman mereka tentang kekacauan jauh lebih kuat daripada Luo Zheng Mengetahui bahwa ini tidak mungkin Tidak peduli seberapa makmur kekacauan itu Jarumnya tidak bisa dihindari Roh-roh hancur Dan yang hidup kekal Ini bukan semacam bencana Tetapi nasib yang didapat kekacauan sejak kelahirannya Untuk tidak mematuhi nasib ini Selalu ada satu cara Yaitu penjelmaan sebagai sisi jiwa yang lain Bersembunyi di sisi yang lain Sejak unit waktu yang tak terhitung jumlahnya Tidak ada yang selamat Entah pergi ke sisi lain, atau mati Atau kesempatan kecil Bo untuk menjadi putra kebenaran berikutnya Tetapi bahkan dua putaran kekacauan masih mati Makhluk yang tak terhitung jumlahnya Jenius yang tak terhitung jumlahnya Telah mencari berbagai cara Melarikan diri dari kekacauan adalah cara paling sederhana Dan paling langsung Bisa satu putaran peradaban dari mekar ke sekarat Tidak ada yang bisa berhasil Sekarang, Raja Bebas khawatir Ini tidak hanya tersembunyi di Tempat sampah, ruang ini Menghindari nasib kematian setelah akhir kematian Dan bahkan menembus kekacauan Goncangan jiwa 9 banding 527 Dan batu giok hampir tidak mungkin Dijelaskan dalam bahasa Terlepas dari apakah mereka percaya atau tidak Faktanya sekarang sudah di depan mata Dan tentu saja saya berharap bahwa Luo Zheng akan mengerti Pria tampan dan wanita menggoda itu Memimpin ke dalam lubang bundar Dan Luo Zheng mengikutinya Di dinding lubang bundar adalah bahan coklat yang sangat padat Bukan lumpur dan batu Luo Zheng mengulurkan tangan Dan membanting catatan di dinding gua Dan kemudian pecah kekuatan di sisi lain Tetapi tidak ada sedikit reaksi di dinding gua Bahan dinding gua cukup solid untuk hampir mustahil untuk membagi Ketika pria tampan itu memperhatikan gerakan Luo Zheng Dia tersenyum dan berkata Dinding ini tidak mungkin dihancurkan Tuan Xi mengatakan bahwa 100 ribu juta dewa tidak dapat meninggalkan jejak di atasnya Petik 2,petik 2 Luo Zheng berkata sebentar Seberapa kuat dinding lubang ini Itu bukan masalah yang solid Sang guru berkata bahwa tembok ini benar-benar tidak bisa dipecahkan Lanjut wanita yang menawan itu Lalu bagaimana tuanmu menggali benda ini? Luo Zheng bertanya Guru menghormati cara alami penguasaan Pria tampan itu mengungkapkan warna kebanggaan Kedua orang ini hampir tidak dapat dipisahkan dari raja yang bebas Luo Zheng juga melepaskan kekuatan dinding lubang uji Dan terus mengebor dengan keduanya di dalam gua Panjang gua ini juga di luar imajinasi Luo Zheng Tetapi gua dengan setengah orang dan ketinggian memanjang puluhan mil Tidak terlalu lelah untuk turun Tetapi butuh 2 jam untuk mencapai ujungnya Di ujung gua Luo Zheng Pukul 9.27 Dan roh batu giok semuanya tersapu Ini dunia di luar kekacauan Tampil di depan Luo Zheng adalah langit berbintang Satu titik cahaya dekat atau jauh Memancarkan cahaya biru terang Sebelumnya Saya mendengar deskripsi misterius dan misterius Dari pria King Siu dan wanita menggoda Tapi ini hanya kekosongan penuh bintang Pria tampan itu tersenyum dan berkata Di luar kekacauan Bukan itu yang anda lihat Anda bisa mencoba menjangkau gua Luo Zheng menatapnya dengan aneh Dan menurut pria tampan itu Dia berjalan keluar dari gua Adegan aneh muncul Saat jari-jarinya meninggalkan gua Itu berubah menjadi cahaya bintang Yang tak terhitung jumlahnya Dan menyebar ke segala arah Semakin jauh Luo Zheng mengulurkan tangannya Semakin banyak bintang akan terpisah Satu sama lain Jika Luo Zheng perlahan-lahan menarik tangannya Semua bintang sekali lagi akan berkumpul di lubang Sampai Luo Zheng menarik tangannya Sepenuhnya ke dalam gua Bintang-bintang yang tersebar Menghilang kembali ke tangannya Ini Sihir yang hebat Dari awal sampai akhir Luo Zheng tidak melihat perbedaan sedikitpun Meskipun tangannya berubah menjadi bintang-bintang Itu tidak sakit atau sakit Dan bahkan sentuhan itu ada di sana Melihat reaksi Luo Zheng Pria tampan dan wanita menggoda adalah Sepasang ekspresi yang sudah lama ditunggu-tunggu Wanita yang menggoda juga akan dengan lembut Mengulurkan tangannya Sambil terus melambai Dan bintang-bintang yang tersebar Akan terus berdetak di kekosongan saat ia melambai Aku pergi keluar untuk melihat Kata Luo Zheng Kemudian dia bangkit dan ingin mengebor keluar gua Tidak Siapa yang tahu bahwa pria tampan Dan wajah wanita penggoda telah berubah Dan mereka berada di depan Luo Zheng Ada apa? Luo Zheng bertanya dengan wajah aneh Pria tampan itu berkata Sang guru berkata bahwa bentuk ini adalah keadaan metafisik Dan bagian-bagian lain dari tubuh diubah menjadi keadaan misterius Itu masih bagus Jika Anda menjadi manusia seutuhnya Anda tidak akan menemukan cara untuk kembali Secara permanen hilang dalam bentuk ini Petik 2 Akibatnya, Luo Zheng juga menghirup udara Dan kekacauan memang eksistensi yang tak terbayangkan Apa yang disajikan di depan kita bukanlah kekosongan Tetapi keadaan khusus Cara materi disajikan berbeda Dan ruang dan waktu juga memiliki imajinasi yang tak terkatakan Ada orang lain di kantormu Bagaimana kamu bisa masuk? Luo Zheng bertanya lagi Guru menghormati cara tuannya sendiri Jika kamu benar-benar ingin melihat keluar Kamu bisa keluar Kami menahanmu Itu akan menarikmu kembali setelah waktu yang harum Saran wanita yang menawan itu Mereka berdua tidak berani memasuki ruang ini di luar kekacauan Tetapi karena penasaran Mereka juga menggunakan metode ini untuk menonton Itu jalan Setelah Luo Zheng mengangguk Dia menyandarkan tubuhnya ke gua Sementara pria tampan itu meraih kaki Luo Zheng di belakangnya Ketika kepala Luo Zheng keluar dari gua sejenak Itu juga berubah menjadi bintang biru cerah yang tak terhitung jumlahnya Ketika kepala Luo Zheng menjelajahi bagian-bagian yang semakin banyak Cahaya bintang mulai menyebar dengan cepat Sampai saat ini Luo Zheng Xiang tidak merasa aneh Saat dia menjelajahi seluruh kepalanya Dia merasa matanya hitam dan matanya tidak bisa dilihat Sebaliknya Itu adalah perasaan baru Perasaan semacam ini belum pernah terlihat sebelumnya Dalam kekosongan ini Segala sesuatu di sekitarnya tidak menjadi apa-apa Dia adalah salah satu bintang dan semua bintang Jarak menjadi sangat jauh dan sangat pendek Dan dia bisa menjangkau dan menyentuhnya di ruang yang jauh Dan dia tidak bisa mencapainya dalam jarak dekat Waktu semakin cepat dengan pikirannya Seratus juta tahun Satu miliar tahun Dan beberapa tahun Ada belokan Hanya masa lalu Perasaan aneh ini Luo Zheng tidak bisa menggambarkannya Seperti yang dikatakan oleh pria tampan dan wanita penggoda itu Dalam keadaan ini dia tidak dapat melihat kekacauan itu sendiri Dan tentu saja dia tidak dapat menemukan gua itu Bahkan dia sepenuhnya menghilang dari kesadaran fisiknya sendiri Jika Anda terburu-buru Saya khawatir Anda akan hilang secara permanen di negara ini Karena konsep kehilangan waktu Luo Zheng tidak tahu berapa lama dia telah berlalu Seolah-olah dia telah mengedipkan matanya Dan tampaknya telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Saat bintang-bintang di sekitar bintang-bintang berputar Luo Zheng ditarik ke dalam gua Dan pemandangan yang akrab sekali lagi disajikan kepadanya Setelah kembali ke gua Luo Zheng duduk di tempat yang sama Beralih kembali dari keadaan misteri Luo Zheng sangat tidak nyaman Bagaimana? Tanya lelaki tampan itu sambil tersenyum Wanita yang menggoda melihat ekspresi Luo Zheng Dan itu juga tampilan yang sudah diharapkan Pertama kali mereka memasuki ruang di luar kekacauan Itu adalah reaksi yang hampir sama Setelah beberapa saat Luo Zheng chai bereaksi Dia melihat kekosongan di luar kekacauan Wajahnya menjadi sangat rumit Jadi, bintik-bintik cahaya di luar sebenarnya adalah zat lain di ruang angkasa Pria tampan itu menganggup Si Zun mengatakan bahwa semua bahan tersebar Mungkin salah satu titik cahaya adalah bagian dari master Kekosongan di luar kekacauan menyebar melalui langit Dan masalah itu saling terkait Terlepas dari anda atau yang lain Luo Zheng pernah pergi sekali Dan dia juga memahaminya Tidak ada gunanya menggunakan penglihatannya saat ini Untuk menilai ukuran dan jarak kekosongan ini Luo Zheng Biarkan aku mencobanya Aku ingin mencobanya juga 9 banding 527 dan roh safir berkata serempak Ketika Luo Zheng baru saja keluar Roh 9 banding 527 dan safir masih mengintai di dalam dirinya Dan ia tidak masuk dengan Luo Zheng Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang ruang ini Luo Zheng memikirkannya dan berkata dengan kesadaran Kamu masuk ke lenganku Setelah roh safir dan kesadaran 9 banding 527 Dengan cepat dibor ke lengan Luo Zheng Luo Zheng mengeksplorasi tangan kanannya dari kekacauan Seperti sebelumnya Tangan kanannya sekali lagi berubah menjadi titik cahaya Dan dengan cepat menyebar Kali ini, sifat penyebaran juga memiliki kesadaran 9.527 dan semangat giok Sementara membiarkan dua ideologi mengamati keadaan misteri Luo Zheng berkata kepada pria King Siu Karena tuanmu telah menjadi negara metafisik Bagaimana Anda bisa menyampaikan pesan kepadanya dan membiarkannya kembali Wanita yang menggoda itu mengacungkan jarinya ke tepi gua Dan seutas tali tipis dipakukan di tepi gua Dan rune yang rumit digambar di permukaan tali Ada total 13 tali Karena sebagian besar tali melampaui kekacauan Hanya menyisakan sebagian kecil dari jari-jari di gua Luo Zheng tidak menyadarinya sebelumnya Si Zun dan saudara-saudara lainnya terikat untuk memahami Tian Suo Dan mereka dapat menyampaikan pesan melalui Jie Tian Suo Kata wanita yang menawan itu 13 tali Harus ada total 13 orang Memperbaiki dirimu dengan cara tali Raja bebas khawatir ini punya ide Pikir Luo Zheng dalam hatinya Setelah wanita mempesona menjelaskan Tangan batu giok dengan lembut mengangkat Dan sinar energi merah, kuning dan biru melayang dari telapak tangannya Di antara tiga sinar energi Luo Zheng telah melihat dua di antaranya Yaitu, cahaya biru yang dipancarkan oleh monster bermata besar Dan gelembung kosong berwarna merah Yang dimuntahkan oleh ular terbang berkepala dua Adapun energi kuning ketiga Luo Zheng adalah pertama kali aku melihatnya Mereka juga mengatakan bahwa Raja bebas khawatir telah membangkitkan Tiga balapan dalam kekosongan itu Dan bahwa balapan terakhir harus menggunakan energi kuning Hei, setelah tiga sinar energi diubah menjadi bola di tangan wanita yang menggoda itu Ia dengan lembut difoto di Rune di salah satu tali Rune di tali tiba-tiba menjadi cerah dan meluas ke kekacauan Selain itu, itu berubah menjadi beberapa titik cahaya dan dengan cepat hilang Lihat ini, kekacauan di luar ruang misterius Dan misterius ini bukan tanpa jejak Setidaknya Raja yang bebas khawatir telah menemukan aturannya Pada saat ini, Luo Zheng juga mengambil tangan kanannya kembali dari gua Menyembunyikan 9 banding 527 dan roh batu giok di tangan kanannya Dan secara alami kembali 9 banding 527 Roh Safir, yang satu adalah putra kebenaran Dan yang lainnya adalah jiwa dari dewa kuno yang kacau Adegan besar apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya Rahasia macam apa yang belum pernah diketahui Namun, setelah berada dalam keadaan misteri Itu masih sangat terkejut Terutama semangat Safir, benar-benar tidak berpikir bahwa di ruang ini yang pernah ia kendalikan Ia bisa langsung mencapai luar kekacauan Menunjukkan pemandangan yang luar biasa Luo Zheng tidak bertanya tentang perasaan mereka Tetapi bertanya, itu adalah pesan untuk gurumu Berapa lama kita harus menunggu Pria tampan itu menjawab dengan pikiran Sulit untuk mengatakan bahwa terkadang tuan terlalu lama terperangkap di ruang Kembalinya lambat, dan kadang kembalinya sangat cepat Ini tergantung pada perasaan guru Wanita yang menawan itu juga mengikuti Di masa lalu, hantu berwajah emas dibuang Hantu berwajah emas memiliki tanda unik di sisi lain Saya tidak bisa mengalahkan saudara saya Dan saya hanya bisa melarikan diri ke gua dan memanggil tuan Pada waktu itu, tuan hanya menggunakan beberapa Saya akan kembali ketika saya bernapas Hanya wajah emas yang menyerah Petik 2 Melihat apakah tuan mau kembali Jika dia sangat mementingkan itu Aku takut akan ada sesaat Pria tampan itu berbicara Dan ada bintang-bintang di kejauhan yang terus berfluktuasi Datang ke arah lubang Wanita yang menggoda itu mendengus dan berkata Sepertinya guru sangat mementingkan Anda Sebagai murid dari Raja Bebas khawatir Mereka hanya muncul pada saat hidup dan mati Sekarang wanita yang mempesona itu Baru saja menyampaikan informasi dari Luo Zheng Dan tuannya sudah mulai kembali Wanita yang menggoda itu agak cemburu Oh, semakin banyak bintik-bintik cahaya berkumpul menuju lubang Dan bintik-bintik ini terus menyusut Akhirnya membuat sketsa siluet buram dari sosok manusia Ketika sosok manusia memasuki gua Seorang lelaki besar muncul di saat itu Di depan Luo Zheng dan yang lainnya Ini adalah kebutuhan untuk Dahan dan Luo Zheng di planet Saku Patung-patung yang terlihat persis sama Tuan, tuan Wanita mempesona dan pria tampan berbaris menuju pria besar yang tidak perlu Dan dengan hormat mengaguminya Setelah pemenggalan Dahan Dia sudah mengarahkan pandangannya pada Luo Zheng Dan sepasang alis tebal tiba-tiba membengkak Dan pemeriksaan itu sangat hati-hati Lihat pendahulunya di yang berikutnya Luo Zheng juga membungkuk pada pria besar yang membutuhkan itu Raja yang bebas dari kekhawatiran tidak menanggapi Dan matanya akhirnya jatuh di tangan kanan Luo Zheng Dia berkata Kamu masih memiliki dua jiwa alien di tubuhmu Mengapa kamu tidak muncul Jika kamu ingin terus bersembunyi Menyelinap ke dalam diriku Jangan salahkan aku atas kesadaranmu Hapus itu Petik 2 Pendengar menghormati alien Dan wanita menggoda dan wajah pria tampan itu tiba-tiba menjadi gugup Dalam kondisi apapun Raja bebas khawatir hanya mengenali Teran dan sangat mengecualikan alien lain Beberapa makhluk yang telah dihapus ke ruang ini juga sangat tidak bersalah untuk bertahan hidup Banyak dari mereka yang memohon belas kasihan Si Zun tidak memiliki belas kasihan pada alien yang menerobos ruang ini Dan tidak pernah meninggalkan kehidupan Tidak hanya itu Tetapi juga para murid meminta murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama Seiring waktu Wanita mempesona dan pria tampan ini juga dengan raja bebas khawatir Membunuh beberapa alien yang tidak diketahui Ada penolakan naluriah dari alien Dan Luo Zheng adalah satu-satunya yang selamat sejak begitu banyak unit waktu Cerita bersambung Terima kasih yang telah menonton Jangan lupa like, komen, and subscribe guys Karena subscribe itu gratis Bye Terima kasih